Dengan memenangkan pedi perjuangan dan ganjar pranowo, maka komitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara benar-benar dapat dilakukan. PDI Perjuangan menggelar apel siaga Capres dan Pilek 2024 di Stadion Jati Diri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Agustus 2023 malam. Dalam acara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dan memberikan arahan secara virtual. Dalam sambutannya, Megawati berharap Jawa Tengah sebagai basis utama barisan Soekarnois dapat menjadi pelopor kemenangan. Karena itulah, melalui konsolidasi yang dihadiri tiga pilar partai ini, Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan Jawa Tengah sebagai basis utama barisan Soekarnois, saya harapkan jadi pelopor dalam seluruh gerak kemenangan partai, kata Megawati. Megawati juga meminta para cutter untuk memenangkan PDI Perjuangan di Pilek dan juga Ganjar Pranowo sebagai presiden. Bila menang, ia memastikan PDI Perjuangan akan berkomitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk diperihara negara dapat dilakukan. Dengan memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar, maka komitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk diperihara negara benar-benar dilakukan, ujar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, dia memastikan apabila PDI Perjuangan dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024, kemiskinan di Indonesia dipastikan akan dapat dibebaskan. Dengan demikian bahwa kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan Indonesia yang bebas dari kemiskinan pasti dapat diwujudkan dengan kemiskinan ekstrim 0% tandas Megawati. Sementara itu, puluhan ribu kader PDI Perjuangan sejauh tengah mengikuti apel siaga Capres dan Filek 2024 di Stadion Yadidiri Semarang pada Jumat 25 Agustus 2023. Kehadiran mereka membuat Stadion memerah. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, dan Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga telah menghadiri acara tersebut. Mereka kompak memakai baju berwarna hitam. Selain Puan dan Ganjar, hadir pula Wali Kota Solo, Gibran Rakebum Raka, dan Muhammad Jainul Masjid atau Tuan Guru Bajak yang merupakan Ketua Harian Partai Berhitung. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri, menginstruksikan kepada setiap kadernya untuk tertawa dan menangis bersama rakyat. Megawati meminta kader untuk turun ke bawah dan memperkuat akar rumput karena dengan cara itulah PDI Perjuangan bisa menang di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Megawati secara virtual dalam acara konsolidasi semangat menuju Pemenangan Partai dan Ganjar 2024 di Stadion Jati Diri Semarang pada Jumat 25 Agustus 2023. Perkuatlah akar rumput sedang hanya dengan turun ke bawah, menangis dan tertawa bersama rakyat kita bisa memenangkan Pemilu Tahun 2024, kata Megawati. Presiden kelima Republik Indonesia itu meminta semua kader bergerak dengan penuh keyakinan. Menurut Mega, hanya dengan keyakinan dan tidak gampang menoleh kemenangan akan bisa dirahi. Terus bergerak tanpa ragu, jangan tolah-toleh lagi dan memperjuangkan ke titik kebenaran untuk rakyat, maka kita pasti dapat menorehkan kemenangan, kata Megawati. Acara konsolidasi pemenangan dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, serta dihadiri Bakal Capres Ganjal Pranowo. Acara itu diprediksi dihadiri sekitar 30 ribu kader dan simpatisan PDI Perjuangan sejauh tengah. Nanti akan dihadirkan Bung Karno secara virtual. Sebagai pengingat pesan dari Bung Karno, maha guru kita untuk dilaksanakan para penerusnya. Tutur Kepala Bapilu, PDI Perjuangan, Bambang Pacul Wuryanto.